Assalamualaikum Oke berjumpa lagi di channel Cak Sul guys Oke kali ini saya membagikan tutorial Cara menggunakan USB OTG di Samsung A51 guys Teman saya sempat bingung Baru beli HP kok tidak bisa dipakai untuk OTG guys Oke disini kita coba Masukkan dan disini tidak ada respon Sama sekali ya Oke kita coba balik Masih tidak ada respon Oke Oke disini ternyata ada pengaturannya guys Kita masuk ke tentang ponsel Kemudian informasi Jadi perangkat lunak Kalian tekan nomor versi Nah disini saya sudah menjadi pengembang guys Jadi sebelumnya sudah saya coba Jika sudah kalian tekan kembali Keser ke bawah dan Masuk ke developer option atau pilihan pengembang Nah kalian geser ke bawah terus Kemudian kalian cari konfigurasi USB default Nah disini ada beberapa pilihan Untuk menggunakan USB OTG Kalian pilih yang penambatan USB Oke kita coba kembali Kita coba kembali Nah habis ini Belum sampai disini kita coba lagi Ternyata masih belum terdeteksi Oke Mungkin ini karena OTG nya yang Agak murah Dan disini teman saya Beli yang Merek Remakes Oke kita akan coba Juga Kemarin coba ini juga tidak bisa Dan sekarang kita akan coba Yang pakai yang Remakes Ini sekitar 25 ribuan OTG nya saja guys Oke kita coba colokkan Oke disini langsung Muncul Penyimpanan USB ditambahkan Oke Kita coba lihat di file saya Nah penyimpanan USB 1 Ini sudah bisa Ternyata Samsung A51 ini Beda caranya untuk menggunakan OTG Dan OTG nya harus yang berkualitas Oke mungkin cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati